Sobat calon kuruswanya baru saja rilis surat edaran terbaru dari BKN ya Yaitu terkait tentang penerapan MFA teman-teman Ya pernah disini nanti ke depannya mulai dari hari ini Teman-teman yang ingin mengakses MyASN maupun juga e-kinerja BKN Wajib nanti melalui layanan individu ASN yang ada di ASN digital ya Nah tentunya disini nanti teman-teman seluruh PNS maupun juga PTKK Ini wajib segera aktifasi ya Sekaligus juga nanti teman-teman bisa penyimak tutorial yang sudah saya buat ya pada video sebelumnya Nah kira-kira bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru Silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Oke sobat calon kuruswanya ini adalah surat edaran terbaru dari BKN Dan mungkin bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya Apakah hari ini batas akhir untuk aktifasi MFA ataukah nanti sampai kapan Kemudian untuk langkah kedepannya itu kera-kera seperti apa Nanti kita akan mencari tahu informasi jawabannya ya Nah jadi BKN itu mengeluarkan surat edaran terbaru Yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2005 kemarin Yaitu tentang penerapan multifaktor authentication ya Atau yang disingkat ini adalah MFA teman-teman Nah kira-kira apa sih isinya Jadi seperti yang kita lihat disini ya Yaitu seiring dengan meningkatnya ancaman cyber yang semakin canggih Seperti pising kemudian pencurian identitas Dan peretasan akun Kebocoran data ini bisa berdampak luas terhadap keamanan serta kepercayaan publik ya Nah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memperkuat perlindungan data Kepegawaian termasuk perlindungan data pribadi ASN Nah BKN terus berupaya melakukan antisipasi terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data Serta memastikan layanan berbasis digital ini tetap aman, andal dan dapat diakses dengan mudah ya oleh seluruh ASN Beberapa faktor utama yang menyebabkan kebocoran data adalah penggunaan kredensial yang lemah Kemudian kerentanan sistem dan adanya malware stiller ya atau pencuri kredensial Pada perangkat atau gawe sehingga diperlukan langkah-langkah efektif untuk meningkatkan keamanan layanan digital Nah salah satunya adalah melalui penerapan multifaktor authentication atau yang disingkat MFA Dengan MFA autentikasi tidak hanya mengandalkan password tapi juga beberapa faktor tambahan Seperti OTP ya atau one time password Nah sehingga memperkecil peluang pertans dalam menyusup ke sistem teman-teman Nah kemudian untuk informasi yang disampaikan ya ini perlu di informasikan Yaitu bahwa untuk pelancaran penerapan MFA itu diperlukan langkah-langkah yaitu sebagai berikut Jadi disini untuk yang pertama yaitu penerapan single access login melalui platform ASN digital Dengan tautannya adalah asndigital.pkn.go.id memudahkan ASN mengakses seluruh layanan manajemen ASN Dengan satu kali login tanpa perlu membuka banyak tautan ya Kemudian yang kedua seluruh ASN wajib melakukan aktifasi melalui platform ASN digital Tata cara aktifasi MFA ini dapat lihat pada tautan Nah kalian bisa cek disini ya Atau mungkin teman-teman yang praktek langsung dari saya ini tutorialnya sudah saya siapkan di deskripsi Silahkan nanti di cek ya ini dari awal sampai dengar berhasil Untuk cara aktifasi dan juga login yaitu SSO ya Atau single access login ini di MFA Kemudian BKN telah melakukan sosialisasi kemarin ya Setelah teknis itu secara nasional tanggal 17 Maret melalui Zoom Meeting Serta Youtube channel resmi BKN Teman-teman juga bisa menyimak kembali untuk penjelasannya dari Zoom Meetingnya ya Dengan peserta seluruh unit pengelola kepegawaian instasi beserta para ASN Nah selanjutnya BKN Pusat termasuk kantor regional 1 sampai dengan selesai ya Ini bersama dengan Biro SDM atau Biro Kepegawaian Instasi Pusat BKD, BKWP, dan BKPSDM instasi daerah melakukan pendampingan lanjutan kepada seluruh ASN ya Dan selanjutnya untuk yang keempat Akses langsung ke tautan setiap layanan itu akan ditutup dan dialihkan ke platform ASN digital Mulai tanggal 23 Maret 2025 jam 23.59 Nah jadi teman-teman disini di media sosial itu saya simak itu banyak sekali yang bertanya-tanya ya Dikarenakan ada informasi huwak bahwasannya batas akhir katanya ya Katanya batas akhir untuk aktifasi ASN digital itulah tanggal 23 Maret Itulah tidak benar teman-teman ya Jadi kita masih bisa tetap untuk melakukan aktifasi Nanti caranya silahkan cek di deskripsi atau di kartu video ini ya Nah jadi yang dimaksudkan disini mulai tanggal 23 Maret itu adalah seluruh akses Ini ke platform digital itu dialihkan ke ASN digital ini adalah mulai datang 23 Maret ya Misalkan kalian ini ya misalkan teman-teman ingin login ke myASN atau mungkin teman-teman ingin login ke e-kiterja BKN Maka teman-teman loginnya itu adalah melalui ASN digital ini Nah tadi kita sudah praktekan dokumentasinya itu di kartu video ini Jadi untuk batas akhir itu bukan tanggal ini teman-teman ya Ini adalah hanya batas akhir untuk seluruh sistem itu dialihkan melalui platform ASN digital Yang kelima untuk kebutuhan notifikasi layanan diperlukan data nomor telepon dan email Pastikan data tersebut ini telah sesuai ya Atau diupdate pada profil ASN Jika data belum sesuai atau update silahkan segera lakukan pemotoh akhiran ya Melalui fitur update data mandiri pada myASN Setelah layanan permajaan data bagi pengelola kepegawaian yang memiliki kewenangan ya Dan jika menemukan kendala dalam pemanfaatan MFA Dapat disampaikan melalui layanan helpdesk pada platform ASN digital Dengan cara pilih menu layanan pendukung Kemudian pilih layanan helpdesk atau dapat menghubungi kantor regional BKN setempat ya Nah selain menerapkan MFA BKN juga menghimpul kepada seluruh ASN agar menggunakan password yang kuat ya teman Dan unik untuk setiap akun Nah mengganti password secara berkala Serta tidak membagikan password kepada pihak lain Kemudian penerapan MFA dan integrasi layanan kepegawaian pada platform ASN digital Diharapkan meningkatkan keamanan dan juga efisiensi ini Yaitu BKN berkomitmen mendukung transformasi digital Dan penguatan keamanan informasi ASN teman-teman Kemudian juga disini ada salah satu misalkan kita ambil kasih contoh Yaitu di member of Jatim ya Ini juga sudah memberikan surat edaran terkait tentang penerapan MFA Mungkin di daerah kalian nanti juga akan ada surat yang serupa ya Nah disini kalau misalkan di BKD Jatim ya Ini juga telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 21 Maret Yaitu surat edaran penerapan multifaktor autentikasi MFA Ini adalah menindaklanjuti surat kepala dari BKN sebelumnya Yang suratnya tadi kita sudah bacakan teman-teman Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut ya Nah jadi dalam rangka melindungi data pegawai Dan mencegah ancaman keamanan cyberpicing ya Pencuran data dan pertolongan akun Maka seluruh ASN diwajibkan untuk menerapkan multifaktor autentikasi atau MFA Pada seluruh layanan digital kepegawaian ya Yaitu melalui platform ASN Yaitu platform ASN digital Alamatnya ini tutorialnya silahkan simak di deskripsi atau di kartu video ini Yang kedua ASN diwajibkan melakukan aktifasi dengan mengganti petunjuk yang tersedia ya Ini adalah untuk tutorial resmi dari pusat ya Aktifasi MFA dilakukan menggunakan OTP atau One Time Password ya Yang dapat diakses melalui aplikasi autentifikasi seperti Google Authenticator Nah terhitung tanggal 23 Maret Ini pukul 2359 ya Akses langsung kelayanan digital kepegawaian itu dihalikan sepenuhnya ke platform ASN digital Untuk itu setiap ASN wajib memastikan data nomor telepon dan email pada profil masing-masing Itu terupdate ya Melalui fitur update data pandiri Melalui aplikasi MyASN Nah ini terkait tangan dala Ini adalah tadi juga sudah disampaikan ya Ini adalah kalau disini Jika ada dala Maka teman-teman bisa mencari informasinya disini ya Oke mungkin itu teman Untuk caranya silahkan simak video yang ada di deskripsi Atau di kartu video ini Atau mungkin juga di akhir video ini ya Oke demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh